Sejak kasus pertama kali bergulir tahun 2017, Polres Jombang Tak Kunjung bisa menangkap Muhammad Subeki, ajal Sani alias Beki, pelaku kejahatan seksual terhadap sejumlah santriwati sidikiyah di Jombang, Jawa Timur. Bahkan tahun 2020 saat Polres Jawa Timur mengambil alih pendidikan kasus, pelaku tak kunjung tertangkap. Tersangka Beki, putra kiai pengasuh pondok pesantren sidikiyah di pelosok Jombang, Jawa Timur, yang dikenal memiliki pengaruh kuat dan masa yang tidak sedikit. Selain itu di kalangan pengikutnya, dia juga dikenal memiliki keahlian dalam bidang ilmu metafakta. Lantas apa yang disebut metafakta? Siapa sangka dalam dunia psikologi ilmu metafakta tidak dikenal? Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum Jombang menyebut, ilmu metafakta merupakan ilmu sugesti atau yang oleh masyarakat umum dikenal dengan ilmu gendang. Dengan ilmu gendam atau yang disebut oleh tersangka sebagai metafakta ini, korban diharuskan menghilangkan daya kognisi atau akal pikirannya agar mau dicabuli. Jika ada korban yang menolak, tersangka akan marah dengan menyebut korban masih menggunakan akal pikirannya. Tindakan sugesti atau gendam ini dilakukan oleh tersangka dengan memanfaatkan posisinya yang lebih tinggi untuk membuat korban tawadu atau mematuhi perintah. Kayak mempengaruhi perasaan, terus kemudian ketika seseorang itu perasaannya sudah menguasai dirinya, maka dengan kata-kata apapun, perintah apapun itu mudah. Jadi dalam suasana sugestibel, mudah untuk disugesti. Jadi bisa dikatakan bisa disamakan dengan ilmu gendam itu, atau ilmu hipnotis. Ilmu gendam atau ilmu metafakta ini bisa dilawan jika korban tetap memposisikan dirinya tersadar atau mempertahankan akal pikirannya. Berdasarkan pengaduan yang diterima, jumlah korban dalam kasus ini sebenarnya cukup banyak. Namun hingga kini yang berani melapor, hanya beberapa orang saja. Kasus kejahatan seksual terhadap Sandriwati yang dilakukan anak pemilik kondok pesandren di Jombang menjadi catatan kurangnya ketegasan penegakan hukum terhadap laku kejahatan seksual tanpa pandang bulu. Terima kasih telah menonton!